Ribet ya, kalau kita mah di Toko Ata tinggal makan doang. Gini, kongsa kongsa kongsa. Rupanya Pak Karyono sudah selesai ngerawat babi. Bapak pun ikut bantuin kami. Aduh, kok capek gini ya? Asem aku mau kamu nih kayaknya. Sesak banget gue. Soalnya dia naiknya nanjak. Terus kayak gininya berat. Pengaruh dingin berasa banget. Aku mulai sesak nafas nih. Tapi Bu Sukiyati, kuat banget. Cuma gak kebayang aja ibunya. Tiap hari, tujuh hari dalam seminggu. Dari jam 9 sampe jam berapa, Bu? 8 sampe jam 3. Jam 8 sampe jam 3. Harus kayak gini. Di tanah, dia garap buat dapetin ruang buat mereka. Tapi aku gak kuat nih. Mending bagiin Pak Karyono masang bidet aja. Ribet ya, kalau kita mah di Toko Ata tinggal makan doang. Gini? Gini? Oh, salah. Salah. Gimana gimana? Oh, akar-akarnya. Salah. Oke? Oke. Maaf ya Pak. Pak, punyaku udah abis nih Pak. Saat Pak Karyono nanam bibit kubis, Bu Sukiyati ada panggilan untuk memanen kentang. Aku ikut bantu Bu Sukiyati aja yang manen kentang. Gede nih Bu. Oh ya. Pelan-pelan aja. Kancur. Gak apa-apa sih kancur. Gak usah Cui. Aduh, belum apa-apa aku udah ngerusakin aja. Gak hati-hati sih. Ih, cacing. Gak apa-apa. Giat deh cacing nih. Tuh. Gitu nyumburin ya Bu ya. Iya. Gitu nyumburin ya. Hebat ya kamu wanita di sini. Meski usia tua, masih kuat kerja di kebun dan ngangkut yang berat-berat. Nih, kentangnya kalau di sini lebih kuning. Gak kayak gue lagi biasanya. Dan rasanya tuh lebih manis. Iya Bu ya. Iya. Lebih enak ya. Kentang di sini memang oke banget. Nah, nih. Best of the best-nya hari ini. Gede banget. Seneng sih. Lebih enakan ini daripada tadi. Tanem kubis. Seneng banget. Langsung dapet hasilnya nih. Bu ini udah selesai nih. Siapaan lagi abis itu? Di gendong. Di gendong kemana? Di pinggangnya mbak. Serius Bu? Iya. Dibatuh itu. Dibatuh banget nih. Dibatuh. Dibatuh.